Mohon izin Pak, kami mau mengkritik pembantu Bapak, Menteri Terbaik Dunia, kesayangan Pak Presiden. Mbak Ani ini lulusan UI, almamater saya juga. Tapi beda angkatan jauh, jadi nggak pernah ketemu. Nggak ada motif menyerang secara personal. Yang kami kritisi adalah kebijakannya. Mbak Ani ini dulu aktivis, kita semua bangga. Tapi setelah masuk dalam lingkungan elit keuangan global, kok jadi hobi ngutang? Bukan cuma negara yang disuruh ngutang, rakyat pun disuruh ngutang oleh Bumen Kiu. Kalau zaman dulu ada gerakan ayo menabung, Bumen Kiu ini justru mencanangkan ayo ngutang. Nggak ada yang menyaksikan kecerdasan Bumen Kiu. Yang kami sayangkan adalah keberpihakannya. Dengan uang dan kekuasaan yang begitu besar, elit global ini memang bisa berbuat apa saja. Kalau saya di posisi elit global, saya pun pasti akan berusaha merangkul orang-orang pintar seperti Bum Menteri. Di posisi itu, saya akan mengatakan Madam Minister, Not only that we admire you, We worship you. You deserve the world. So, we'll give you the best thing you could possibly imagine. Our world. If I had to choose between breathing and supporting you, I would use my last breath to say, I support you all the way. We'll do everything in our power To support you. To help your country. To make Indonesia great again. So, Madam Minister, Please don't hesitate. Anytime you need utang, Just call my name and I'll be there. Ya, jelas saja bisa ngasih utang berapapun yang diminta. Fed dan Wall Street itu kasih utang modal dengkul. Hasil penggandaan uang elektronik di bank-bank komersial lewat sistem Fraksional Reserve. Uangnya nggak pernah dicetak, cuma angka-angka di komputer dan debit kredit di perbankan. Dari situlah mereka bisa kasih utang pada semua negara di dunia. Nggak pakai modal. Modalnya cuma kertas bond doang. Itulah hebatnya elit global. You know, when they talk about, they talk about the elite. The elite. You ever see the elite? They're not elite. You're the elite. You are the elite.